Oh, 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 ini dia perempuan sang sekretaris yang bilang saya akan menghalangi untuk menghancurkan Hendarti. Iya Fit, menghancurkan apanya? Tolong dong jelaskan buktinya apa. Suatu saat nanti akan terbukti mbak, dan nanti mbak akan malu dengan semua perbuatan yang mbak lakukan kepada kami semua. Oh, saya heran ya mbak, mbak puas, bahagia atas penderitaan orang lain. Oh my God, penderitaan orang lain yang mana? Tidak ada yang menderita tuh. Kamu itu kalau ngomong, jangan sembarangan, cari tahu dulu lah minimal. Kamu tahu nggak sih, kamu itu jangan main-main sama saya, saya udah ingatkan kamu berkali-kali, kalau kamu tidak mau saya hancurkan. Vita, sudahlah, mundur. Seberapa sering pun mbak nyuruh saya mundur, saya nggak akan mundur. Dan seberapa kalipun saya akan bilang sama mbak, saya nggak takut sama mbak Mary. Sedikit pun saya nggak pernah takut sama mbak Mary. Kamu itu benar-benar harus nasi pelajaran. Ayo, ikut saya. Lepas, ikut saya. Nggak, ikut. Mari, ketika. Lepas. Mau apa kamu? Mau apa? Hai. Oh, ada yang datang menyelamatkan. Pada baper ya. Tenang, nggak diapa-apain orang cuma mau diajak ke coffee shop di belakang situ. Terus saya harus percaya sama kamu? Percaya dong, Mas. Aku kan masih istri kamu. Udah yuk, Tante Vita. Kita pergi aja. Ayo, Pak. Eh, kemana? Kita belum selesai. Sayang, come on. Suatu saat, saya akan menghancurkan kamu juga, Vita. Ya Allah, harusnya gue nggak ngomong kasar ke Indah. Gue bener-bener nggak bisa ngontrol emosi gue. Karena pikiran gue yang lagi kalut dengan keadaan Oma. Pasti Indah sangat terluka dengan omongan gue. Gue telpon Indah buat minta maaf.